Kota Senggu Kuno terletak di antara wilayah Ras Manusia dan Ras Kuno. Itu adalah kota penting yang menghubungkan dua ras. Itu juga merupakan pusat perdagangan terkenal di Void God World. Setiap hari, sejumlah besar harta dan sumber daya akan mengalir ke kota Senggu Kuno melalui berbagai saluran, menarik banyak ahli untuk berdagang. Karena berita tentang Ras Manusia, Ras Kuno, dan Ras Iblis yang membentuk aliansi di kota Senggu Kuno menarik para ahli dari seluruh dunia Void God ke kota Senggu Kuno. Mereka ingin melihat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan mengejutkan seluruh Void God World. Karena itu, kota Senggu Kuno menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Senggu Kuno, akhirnya aku tiba. Setelah beberapa putaran, Ye Chen Feng akhirnya tiba di kota Senggu Kuno melalui lubang cacing sebelum aliansi antara tiga ras. Setelah tiba di kota Senggu Kuno, Ye Chen Feng segera mengeluarkan susunan diskomunikasi dan mencoba menghubungi sesepuh tertinggi ras kuno, Gu Taiyuan. Namun, dia tidak dapat menghubunginya. Huh, sepertinya senior Gu telah menjalani pelatihan pengasingan selama ini, menghilangkan semua gangguan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, Karena dia tidak dapat menghubungi Gu Taiyuan, dia tidak dapat segera memberitahu ras kuno tentang skema rastian. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengikuti kerumunan orang di tanah nafas. Dia berjalan ke kota Senggu Kuno, yang tampak seperti negara kuno. Itu megah dan megah. Ada gunung, danau, dan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Ada begitu banyak ahli di kota Senggu Kuno ini. Berjalan di jalan kuno kota Senggu Kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak ahli di jalanan. Pakar tingkat dewa yang jarang terlihat ada di mana-mana. Di antara mereka, dia bahkan bertemu dengan beberapa ahli tingkat leluhur. Namun, ahli tingkat leluhur pasti berada di puncak piramida di dunia Void God. Ketika mereka keluar, mereka akan dikelilingi oleh wanita cantik dan ahli. Mereka sangat menakjubkan. Ayo cari tempat tinggal dulu. Masih ada waktu sebulan sebelum aliansi antara ketiga ras tersebut. Ye Chen Feng berencana untuk mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan menunggu ahli ras kuno tiba. Namun, karena ada terlalu banyak kekuatan di dunia Void God yang ingin menyaksikan acara besar aliansi, mereka datang lebih awal ke kota Senggu Kuno untuk menunggu. Ini secara langsung menyebabkan semua penginapan di kota Senggu Kuno dipesan oleh berbagai kekuatan. Teman, apakah kamu mencari tempat tinggal? Tepat ketika Ye Chen Feng hendak meninggalkan penginapan dengan pemandangan indah bernama Pavilion Xie Sui, seorang pria dengan wajah kurus dan janggut kecil datang dan bertanya dengan suara rendah. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan memiliki janggut kecil. Tidak buruk, apakah kamu punya tempat tinggal? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia melirik pria yang tampak berbahaya dan bertanya dengan suara rendah. Aku punya tempat tinggal, dan kondisinya cukup bagus. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, tapi harganya agak mahal, 10 ribu sein kristal kelas menengah per malam. Pria berwajah tajam itu mengangguk. Baiklah, pimpin jalan. Ye Chen Feng, yang telah mencapai alam semesta, sebenarnya hanya membutuhkan satu kamar tidur untuk menyembunyikan rahasia alam semestanya. 10 ribu kristal sein tingkat menengah seperti setetes air di lautan baginya, jadi dia tidak peduli sama sekali. Teman, kamu juga tahu bahwa akomodasi sedang kekurangan pasokan sekarang, jadi kamu harus membayar dulu sebelum aku bisa mengantarmu ke sana. Pria berwajah tajam itu berkata dengan senyum sinis. Tentu, ini 300 ribu kristal sein kelas menengah, aku akan tinggal selama 30 hari. Ingat, jika Anda berani menipu saya, saya berjanji Anda akan dipenggal. Ye Chen Feng mengangguk, mengeluarkan 300 ribu kristal sein tingkat menengah, menyerahkannya kepada pria berwajah tajam itu, dan memperingatkannya dengan dingin. Jangan khawatir, ke tempat aku akan membawamu, aku berjanji kamu akan puas. Melihat cahaya dingin yang berkedip dari mata Ye Chen Feng yang dalam, hati pria berwajah tajam itu bergetar tanpa alasan dan dia dengan cepat menerima 300 ribu kristal sein kelas menengah sebelum memimpin Ye Chen Feng ke kota Senggu. Segera, mereka tiba di Red Street yang terkenal, di mana aroma kosmetik tercium di udara. Kami di sini, ini tempatnya. Pria berwajah tajam itu menunjuk ke sebuah rumah bordil terkenal di Red Street dan berkata, di sini, Anda tidak hanya dapat hidup dengan nyaman, tetapi Anda juga dapat menikmati layanan dari berbagai wanita cantik. Saya jamin Anda akan bersenang-senang. Rumah bordil Alis Ye Chen Feng berkerut erat, tidak menyangka pria berwajah tajam itu membawanya ke rumah bordil, menunjukkan sedikit kekesalan. KKY Saat Ye Chen Feng hendak memberi pelajaran pada pria berwajah tajam itu, sebuah suara merdu memasuki telinganya. Mengikuti sumber suara, dia melihat Ling Yuksin, yang mengenakan gaun bermotif bunga seputih salju. Dia memiliki temperamen yang elegan dan cantik tanpa riasan. Ditemani oleh dua wanita tua berpakaian abu-abu, dia perlahan berjalan dengan kakinya yang ramping. Saudari Yuksin, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ye Chen Feng tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan di luar rumah bordil, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. KKY, ini benar-benar kamu, kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Ling Yuksin meliriknya dengan sedikit nafsu di matanya. Fei Ziki bertanya sambil terkekeh di rumah bordil yang penuh dengan perempuan. Dua wanita tua berjubah abu-abu di belakang Ling Yuksin menunjukkan sedikit rasa jijik, bahkan tidak memandangnya secara langsung. Aku tidak punya tempat tinggal, jadi dia menipuku untuk datang ke sini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Aku tidak menyangka KKY tersandung. Setelah mendengar penjelasan Ye Chen Feng, senyum di wajah Ling Yuksin menjadi semakin lebar. KKY, jika kamu tidak punya tempat tinggal, kamu bisa datang ke tempatku. Yue Ye Ming juga ada di sana, dia telah membicarakanmu belum lama berselang. Oke terima kasih. Ye Chen Feng mengangguk, tidak peduli dengan pria berwajah tajam itu, dan mengikuti Ling Yuksin pergi. KKY, kapan kamu datang ke Void God World? Ling Yuksin bertanya dengan lembut sambil berjalan berdampingan dengan Ye Chen Feng. Aku sudah berada di dunia Void God untuk sementara waktu, dan baru-baru ini aku mendengar tentang aliansi antara ras manusia, ras kuno, dan ras iblis, jadi aku secara khusus datang untuk melihatnya. Ye Chen Feng tidak yakin tentang identitas Ling Yuksin, jadi dia tidak terlalu percaya diripadanya. N, aliansi antara tiga ras memang mempengaruhi seluruh Void God World. Jika aliansi berhasil, ras Tian dan ras iblis tidak akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan seperti sebelumnya. Ling Yuksin mengangguk. Namun, dari nada suaranya, Ye Chen Feng tahu bahwa dia khawatir dengan aliansi ini. Yuksin, kita bertemu lagi. Aku belum melihatmu dalam beberapa tahun, dan aku menemukan bahwa kamu menjadi lebih cantik. Melihatmu benar-benar membuat hatiku gatal. Sementara Ye Chen Feng dan Ling Yuksin sedang berbicara dan berjalan menuju kediaman mereka, seorang pria jangkung dan lurus mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak dan mahkota yang mengjulang perlahan berjalan ke arah mereka. Dia ditemani oleh leluhur Tau Bintang 1 dengan rambut putih. Cheng Feng, ayo abaikan dia. Ling Yuksin memandang pria berpakaian hitam itu dengan jijik, lalu menarik Ye Chen Feng dan bersiap untuk pergi. Yo, kenapa kamu buru-buru pergi setelah bertemu dengan kekasih barumu? Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu Yue Ye Ming bahwa kamu berselingkuh di luar? Pria berpakaian hitam itu menatap Ye Chen Feng yang luar biasa tampan dengan tatapan tajam, dan berkata dengan jahat. Mo Changgu, bersihkan mulutmu, kalau tidak aku tidak akan sopan padamu. Ling Yuksin tidak menyangka mulut pria berpakaian hitam itu begitu ganas. Dia menatapnya dengan marah dan memperingatkan. Haha, bagaimana kamu akan bersikap kasar padaku? Mo Changgu berkata dengan mesum, jika ada di tempat tidur, aku menantikannya. Saat Mo Changgu selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa pandangannya kabur. Ye Chen Feng mengangkat telapak tangannya yang tampak lamban dan menamparnya. Pa! Suara tamparan keras terdengar. Mo Changgu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terhempas oleh tamparan Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya terbang ratusan meter jauhnya dan menabrak sebuah kios di kejauhan, menghancurkan seluruh kios menjadi berkeping-keping. Kamu mencari kematian. 1922. Berhenti. Ling Yuksin tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk mengirim Mo Changgu terbang di depan semua orang. Ekspresinya sedikit berubah saat dia segera berdiri di depan Ye Chen Feng, takut sesuatu akan terjadi padanya. Minggir, atau aku tidak akan sopan padamu. Pria tua berambut putih itu memelototi Ling Yuksin dengan mata merah darahnya seperti serigala yang marah saat dia memerintahkan. Sajak leluhur yang dipancarkan dari tubuhnya membawa tekanan besar bagi Ling Yuksin, yang merupakan Dewa Dao Bintang V, sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Mo Feng, jangan berani-beraninya kamu menyakiti saintes. Dua wanita tua berjubah abu-abu half marsial Ancestor dengan cepat berdiri di depan Ling Yuksin, membantunya menahan sajak leluhur yang dipancarkan oleh pria tua berambut putih itu. Pelindung Mo, bunuh bocah itu untukku. Aku ingin nyawanya. Mo Changgu, yang wajahnya benar-benar hancur dan beberapa giginya patah, berjuang untuk bangun. Dia menunjuk ke arah Ye Chen Feng dan memerintahkan dengan marah. Aku akan menghitung sampai tiga. Siapapun yang tidak menyingkir, aku akan membunuh mereka. Mo Feng maju selangkah, dan sajak leluhur yang menakutkan melonjak ke arah Ling Yuksin dan dua lainnya, memaksa mereka mundur tiga langkah dan hampir menabrak Ye Chen Feng di belakang mereka. Pelindung Mo, ini salah kami kali ini. Selama kamu bersedia melepaskan Cheng Feng, tanah suci kunlun kami hanya akan memberimu penjelasan. Meskipun Ling Yuksin memiliki dua leluhur bela diri setengah yang maha kuasa melindunginya, perbedaan kekuatan antara leluhur setengah bela diri dan leluhur sejati terlalu besar. Jika Mo Feng bersikeras untuk bergerak, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tak berdaya, Ling Yuksin hanya bisa berbicara pelan. Bocah busuk, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan membiarkanmu. Sebagai tuan muda kelima dari ras iblis, kapan Mo Changgu pernah mengalami penghinaan seperti itu? Saat ini, dia hanya ingin membunuh Ye Chen Feng untuk menebus wajahnya. Yuksin, kalian minggir, ini hanya dua anjing, aku bisa menghancurkan mereka dengan satu tangan. Ye Chen Feng berjalan mengitari Ling Yuksin dan dua lainnya dan perlahan berjalan menuju leluhur iblis bintang satu Mo Feng. Berat, aku jamin kamu akan menyesal melawanku. Karena Ye Chen Feng memiliki darah fata Morgana di tubuhnya dan kekuatannya jauh melampaui Mo Changgu, Mo Changgu sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi sejati Ye Chen Feng. Dia tidak menganggapnya serius dan berbicara dengan muram. Berlutut. Begitu suara Mo Feng jatuh, suara gemuruh terdengar di telinga Mo Feng. Suara itu begitu kuat sehingga menyebabkan jiwa Mo Feng bergetar dan otaknya sedikit melambat. Pada saat berikutnya, tangan kanan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan 700 miliar jin, menghantam bahu Mo Feng. Mo Feng tidak dapat mengelak tepat waktu. Kekuatan mengerikan menyembur ke dalam tubuh Mo Feng seperti air pasang yang menembus bendungan. Dampaknya menyebabkan lutut Mo Feng lemas, dan dia jatuh berlutut, menghancurkan dua lubang besar di tanah yang keras. Ini, ini. Menyaksikan adegan Mo Feng, leluhur dao bintang satu, dipaksa berlutut oleh Ye Chen Feng dengan satu tamparan, hati dua wanita tua berpakaian abu-abu yang membenci Ye Chen Feng bergetar, dan mata mereka hampir jatuh dari mata mereka. Soket. Ling Yuksin juga mengungkapkan ekspresi kaget, dan cara dia memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Dia terkejut bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai level seperti itu hanya dalam waktu 100 tahun. Kamu mencari kematian. Mo Feng, yang pulih dari keterkejutannya, sangat marah. Darah di tubuhnya terbakar abis. Pedang leluhur bela diri setengah hitam pekat dengan niat leluhur yang kuat muncul di tangannya. Di bawah kendali pikirannya, dia menebas Ye Chen Feng. Huh, kamu ingin menyakitiku hanya dengan senjata setengah leluhur bela diri. Setelah mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, tubuh fisik Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Dia mendengus dingin dan mengulurkan dua jari. Di bawah tatapan banyak orang yang hampir terpana, dia menangkap pisau leluhur bela diri setengah dengan niat leluhur yang mengejutkan. Retakan. Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan langsung menghancurkan pedang dari Half Martial Ancestor Blade. Kemudian, dia menamparkan, membuat Mo Feng, yang berjuang untuk berdiri, berlutut di tanah lagi. Nona, siapa orang ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Adegan Ye Chen Feng membuat Mo Feng berlutut cukup mengejutkan, tetapi melihat dia menghancurkan pisau leluhur bela diri setengah dengan dua jari, dua wanita tua berpakaian abu-abu itu tercengang. Chen Feng adalah teman yang aku dan Ye Ming buat di Hundred Battles Starfield. Mengenai identitasnya, aku tidak terlalu yakin. Ling Yuksin menarik nafas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan mengirimkan suaranya. Nah, kemana kamu pergi? Ye Chen Feng melihat dari sudut matanya bahwa Mo Changgu, yang ketakutan, ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Dia memanggil tali naga putih, mengendalikannya untuk mengikat tubuh Mo Changgu, dan menariknya ke sisinya. Ketika dia bertemu dengan mata tajam Ye Chen Feng, hati Mo Changgu bergetar, dan dia menguatkan dirinya untuk memperingatkan dengan keras, kamu, kamu tidak bisa menyakitiku. Jika kamu menyakitiku, aku jamin bahwa klan iblis akan menyelesaikan masalah denganmu. Takut kenapa? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Ye Chen Feng tidak tergerak oleh peringatan Mo Changgu dan berkata dengan dingin. Tuan, ini salah kami. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Selama Anda membiarkan kami pergi, saya berjanji bahwa saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Mo Feng tercengang oleh penghinaan di hatinya. Dia menyembunyikan niat membunuh di matanya dan berkata dengan suara rendah. Bukankah sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengarahkan jarinya ke Mo Feng, yang pupil matanya melebar dan yang bertahan dengan sekuat tenaga. Kamu tidak bisa. Sebelum Mo Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, jari Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat, menembus pertahanan Mo Feng dan menunjuk ke kepalanya. Bam! Kepala Mo Feng meledak, dan jiwa di kepalanya benar-benar hancur. Dia jatuh ke genangan darah dan mati di tempat. Mati, Mo Feng sudah mati. Ling Yuksin dan dua lainnya tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Dia benar-benar berani membunuh Mo Feng, yang sama saja dengan berselisih dengan klan iblis. Tidak, jangan bunuh aku, aku mohon, jangan bunuh aku. Kematian Mo Feng benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis Mo Changgu, menyebabkan dia bersujud dan memohon belas kasihan, memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni nyawanya. Cheng Feng, meskipun Mo Changgu ini penuh kebencian, identitasnya tidak sederhana. Membunuhnya akan sangat menyusahkan. Ling Yuksin menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan dan menasihati. Apakah menurutmu tidak akan ada masalah jika kita melepaskannya? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan bertanya. Ini. Meskipun Mo Changgu tidak memiliki tulang punggung, Ling Yuksin tahu bahwa dia selalu pendendam. Jika dia melepaskannya, dia pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk membalas dendam pada Ye Chen Feng. Tidak, tidak, jangan khawatir. Selama kamu melepaskanku, aku berjanji tidak akan membuat masalah untukmu. Aku juga akan memikirkan cara untuk menghadapi kematian pelindung Mo. Mo Changgu, yang ketakutan setengah mati, berulang kali berjanji. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa tergerak, jika klan iblismu ingin membalas dendam, maka datanglah. Aku akan menanggungnya. Dengan itu, Ye Chen Feng menekan satu tangan di atas kepalanya dan setelah dengan paksa mencari jiwanya, dia menunjuk untuk kedua kalinya dan mengetuk kepala Mo Changgu. Di bawah tatapannya yang ketakutan, kepalanya hancur dan jiwanya hancur. Setelah membunuh Mo Changgu dan Mo Feng berturut-turut, Ye Chen Feng mengambil kembali tali naga putih dan barang-barang mereka, dan memuntahkan api suci roh sejati untuk melelehkan tubuh mereka. Jika kamu takut terlibat olehku, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan melibatkanmu. Melihat Ling Yu Xin dan dua lainnya yang memiliki ekspresi khawatir, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, masalah ini dimulai karena aku, jadi tentu saja, itu akan menjadi tanggung jawab Kunlun's Secret Groundku. Ling Yu Xin menatap Mo Changgu dan Mo Changgu yang telah terbakar menjadi abu, lalu menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, dan akhirnya mengambil keputusan. Gadis suci. Baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Jangan katakan lagi, Ling Yu Xin menyelah kedua wanita tua berpakaian abu-abu itu, ayo kembali. 1923. Kami di sini, ini adalah tempat tinggal sementara saya. Selain Yueyeming, ada juga dua kakak perempuan senior dan tiga kakak laki-laki dari tanah suci Kunlun saya yang tinggal di sini. Ling Yu Xin menunjuk ke sebuah kediaman dengan pemandangan indah di depan mereka. Ada dua singa batu duduk di pintu masuk, diselimuti pembatas yang kuat. Yeming, lihat siapa yang datang. Ling Yu Xin membuka batasan dan membawa Ye Chen Feng ke kediaman saat dia berteriak pelan. Kakak Ye, ini kamu. Kamu datang ke dunia Void God. Yueyeming, yang keluar, melihat Ye Chen Feng berdiri di samping Ling Yu Xin dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Ya, saya telah naik ke dunia Void God untuk beberapa waktu. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, Ye Ming, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam upacara aliansi tiga ras? Aku datang dengan ibuku. Yueyeming menganggup dan berkata, tapi terlalu membosankan untuk mengikuti ibuku, jadi aku menyelinap keluar. Momo-ngomong, kakak Ye, kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat. Mengapa kita tidak memiliki kompetisi? Yueyeming menyarankan dengan penuh semangat. Ling Yu Xin. Ye Ming, kupikir kamu harus berhenti mencari masalah. Kesenjangan antara kekuatan kita dan saudara Ye terlalu besar. Ling Yu Xin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan adegan Ye Chen Feng menghancurkan artefakuasi leluhur dengan kedua tangan dan dengan mudah membunuh Mo Feng leluhur Dao Bintang 1. Itu benar. Mata Yueyeming berbinar, dan semangat juang di tubuhnya melonjak. Ketika kami datang, kebetulan kami bertemu Mo Changgu dan Mo Feng di jalan, kata Ling Yu Xin perlahan. Kakak Ye, kamu membunuh Mo Changgu dan Mo Feng. Setelah mendengarkan cerita Ling Yu Xin, mata Yueyeming terbelalak tak percaya. Meskipun Mo Changgu tidak perlu ditakuti, Mo Feng adalah leluhur Dao Bintang 1 asli. Sangat sulit untuk membunuhnya. Iya, Ye Chen Feng tersenyum. Surga, saudara Ye, jangan bilang kamu sudah menembus ke alam leluhur. Yueyeming sangat jelas tentang kesulitan menerobos ke alam progenitor. Dengan bakat dan sumber dayanya, dia masih terjebak di alam Dewa Dao Bintang 6, tidak dapat mengambil langkah sulit itu. Aku memang telah menembus ke alam leluhur, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kakak Ye, aku sangat mengagumimu. Dibandingkan denganmu, sedikit bakatku bukanlah apa-apa. Yueyeming menghela nafas dan berkata, tidak, aku harus tahu perbedaan kekuatan antara kita berdua. Kakak Ye, bisakah kamu menerima salah satu seranganku? Tidak masalah. Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Kakak Ye, jurusku ini adalah jurus pembunuh yang berasal dari kemampuan tertinggi Ascension Palace, Ascension God Cannon. Kekuatannya sangat hebat, jadi kamu harus berhati-hati. Yueyeming memperingatkan. Baiklah, ayo. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan ekspresi santai. Setelah mengembangkan Invincible Sword Fisik, tubuh fisik Ye Chen Feng telah lama terlahir kembali. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan Yueyeming sebagai Dewa Bintang Enam Dao, mustahil baginya untuk menyakitinya. Dewa Kenaikan Cannon Untuk melihat kekuatan sejati Ye Chen Feng, Yueyeming menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan Ascension God Cannon dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Ascension yang kuat menyebar dari tubuhnya, berfluktuasi dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Karena fluktuasi yang disebabkan oleh Yueyeming yang mengedarkan Ascension God Cannon terlalu besar, hal itu membuat khawatir saudara dan saudari senior Ling Yuksin, menyebabkan mereka keluar dari pengasingan dan datang ke halaman depan. Kekai Ye, hati-hati. Dengan ekspresi serius dan tubuh gemetar, Yueyeming menarik nafas dalam-dalam dan menasihati. Dia mengeksekusi jurus pembunuh terkuat yang saat ini dia ketahui, Ascension Suttering the Void. Dengan ledakan, kekuatan kenaikan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan seperti bendungan yang rusak, berubah menjadi jutaan bulu tipis, mengembangkan Dao Will yang menakutkan, menembus langit dan bumi, menghancurkan ruang, dan membombardir Ye Chen Feng. Serangan yang mengerikan, Ascension God Cannon memang kemampuan tertinggi dari Ascension Palace. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Iya, orang itu mungk akan menderita. Meskipun Yueyeming belum melangkah ke alam Dao Ancestor, Ascension Suttering the Void miliknya cukup untuk melukai leluhur Dao Bintang 1. Melihat Ye Chen Feng berdiri di tempat tanpa menghindar, Ling Yuksin merasa cemas, sementara kakak dan adiknya sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Jurus ini memang sangat ampuh. Melihat puluhan ribu bulu ringan membombardir tubuhnya, Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan langsung menyerbu jutaan bulu ringan. Tidak bagus, cepat selamatkan dia. Yueyeming sangat jelas tentang teror Ascension Suttering the Void. Melihat Ye Chen Feng menyerbu jutaan bulu tipis tanpa perlawanan, dia langsung menjadi gugup dan berteriak keras. Tetapi pada saat berikutnya, jutaan bulu ringan yang cukup untuk melukai leluhur Dao Bintang 1 tiba-tiba hancur dalam skala besar, dan dalam waktu kurang dari tiga nafas, mereka menghilang secara misterius. Dan ruang yang kacau juga kembali tenang saat ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat Ye Chen Feng, yang berdiri tegak dan lurus dengan tangan di belakang, dan benar-benar tanpa cedera, semua orang sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kaka Ye, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Yueyeming sedikit tergagap. Dapat dikatakan bahwa metode Ye Chen Feng jauh di luar imajinasinya, dan sangat mengejutkannya. Hanya trik kecil, Ye Chen Feng tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah menghancurkan Ascension Suttering the Void karena dia telah menggunakan kekuatan SWAT Domain. Hei, Kaka Ye, aku sangat mengagumimu. Yueyeming berkata sambil menghela nafas. Ayo pergi dan minum. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku harus membuatmu mabuk. Oke. Ye Chen Feng memiliki kesan baik yang tidak bisa dijelaskan tentang Yueyeming. Dia menganggup dan mengikutinya ke pavilion gunung di kedalaman mansion. Melihat pemandangan indah mansion, mereka minum sepuasnya. Kaka Ye, kekuatanmu meningkat begitu cepat. Kamu pasti sudah mengalami banyak hal, kan? Yueyeming mengangkat kepalanya dan meminum pemandangan indah di cangkirnya saat dia bertanya dengan suara rendah. Ya, aku memang mengalami banyak hal. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, untungnya, saya orang yang tangguh. Saya mengubah semua bahaya menjadi keselamatan dan bahkan mendapatkan banyak pertemuan kebetulan yang hebat. Hei, aku benar-benar iri padamu. Yueyeming menghela nafas ringan dan berkata, ibuku terus mengawasiku dan tidak mengizinkanku mengambil risiko sama sekali. Jika aku bisa menjalani kehidupan yang indah sepertimu, kupikir aku akan menembus ke Daolort Rilem lama. Yang lalu. Benar? Ye Ming, bisakah kamu memberitahuku siapa sebenarnya ibumu? Ye Chen Feng merasakan sedikit rasa ingin tahu tentang asal-usul Yueyeming, dan dia bertanya dengan lembut. Kakak Ye, aku merasa seperti teman lama bagimu pada pandangan pertama. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ibuku adalah saintes of Ascension Palace. Tidak termasuk beberapa bajingan tua, ibuku adalah orang terkuat kedua di Ascension Palace. Yueyeming berkata terus terang. Jadi, ibumu bisa berbicara untuk aliansi antara ras manusia, ras kuno, dan ras iblis. Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia tidak menyangka Yueyeming memiliki latar belakang seperti itu. Tentu saja, meskipun aliansi ini dibuat oleh Yu Hua Shen, dia tidak datang. Ibuku adalah perwakilan dari Ascension Palace untuk aliansi ini. Yueyeming berkata dengan bangga. Ye Ming, bisakah kamu membawaku menemui ibumu? Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Tidak dapat menghubungi ras kuno, Ye Chen Feng bersiap untuk menggunakan ibu Yueyeming sebagai titik terobosan untuk memperingatkannya tentang skema ras langit. Ini. Apa? Apakah itu sulit? Melihat Yueyeming yang ragu-ragu, Ye Chen Feng bertanya. Ibuku memiliki temperamen yang aneh. Dia tidak suka bertemu orang asing. Yueyeming berpikir sejenak dan berkata, Kakak Ye, mengapa kamu mencari ibuku? Sangat penting, Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan membawamu menemui ibuku. Jika dia tidak senang, aku akan mengatakan bahwa aku ingin menjadi saudara angkat denganmu. Aku tidak berani membuat keputusan sendiri, jadi aku akan membawamu menemui ibuku. Yueyeming menarik nafas dalam-dalam dan menyarankan. Baiklah, ayo lakukan itu. Ye Chen Feng mengangguk, berpikir itu ide yang bagus. Ayo, ayo minum. Besok pagi, aku akan membawamu menemui ibuku. Jika dia tidak keberatan, kita akan menjadi saudara angkat. Yueyeming juga merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan Ye Chen Feng dan ingin menjadi saudara angkat bersamanya. Setelah beberapa saat, Ling Yuxin yang ramping dan cantik juga tiba di pavilion dan mulai minum bersama mereka berdua. Sangat cepat, malam berlalu. 1924. Sinar pertama matahari pagi bersinar dari timur. Ayo pergi, kakak Ye. Aku akan membawamu menemui ibuku. Yueyeming menggosok matanya yang mengantuk dan menghilangkan bau alkohol di tubuhnya. Dia meninggalkan kediaman Ling Yuxin bersama Ye Chen Feng dan membawanya ke Istana Seratus Kemenangan tempat istana kenaikan tinggal. Istana Seratus Kemenangan adalah salah satu istana terbesar di kota Senggu, dan juga merupakan tempat pemandangan yang terkenal. Itu terletak di bagian timur kota, dan karena status istana kenaikan yang tinggi, mereka segera menjadikan Istana Seratus Kemenangan sebagai tempat tinggal sementara mereka. Kami di sini, Istana Seratus Kemenangan ada di depan. Ibuku dan yang lainnya tinggal di dalam. Ye Chen Feng dan Yueyeming mengobrol di sepanjang jalan. Setelah berjalan lebih dari dua jam, mereka sampai di sebuah istana yang mempesona yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tuan Muda Melihat kedatangan Yueyeming, delapan penjaga lapis baja perak yang menjaga Istana Seratus Kemenangan segera melangkah maju dan membungku hormat. Yueyeming menganggup kedelapan penjaga dan bertanya, apakah ibuku ada di istana? Gadis suci ada di istana, jawab seorang kapten penjaga. Ini temanku, bukan orang luar. Aku akan membawanya menemui ibuku. Yueyeming memberikan pengantar sederhana dan kemudian memimpin Ye Chen Feng ke Istana Seratus Kemenangan. Aku bisa merasakan energi ibuku. Dia ada di pavilion kuno di depan. Yueyeming berkata dengan suara lembut sambil menunjuk ke sebuah bangunan antik yang berdiri di tengah taman. Ada kolam bening di luar pintu. Energi ini, kenapa sepertinya agak familiar? Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, telah merasakan energi yang akrab di pavilion, tetapi dalam sekejap mata, energi yang akrab ini telah menghilang, membuat Ye Chen Feng agak terkejut. Berdiri di luar pavilion, Yueyeming tidak berani masuk dan dengan lembut bertanya, Ibu, apakah kamu berkultivasi? Masuk, suara lembut dan menghibur datang dari lantai dua pavilion. Wah, ayo masuk. Yueyeming diam-diam menghela nafas lega. Dia membawa Ye Chen Feng ke lantai dua menara kuno dan melihat seorang wanita mengenakan jubah putih bersulam burung phoenix. Seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran putih, dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia memegang gunting dan memotong bonsai. Tapi ketika dia melihat Ye Chen Feng, gunting di tangannya entah kenapa bergetar dan memotong bunga yang mekar. Ibu, ini kakak Ye yang kusebutkan padamu sebelumnya. Yueyeming memimpin Ye Chen Feng ke Federmun Holy Maiden dan dengan antusias memperkenalkannya. Tepuk. Begitu Yueyeming mengatakan itu, gunting di tangan Federmun Saintes tiba-tiba patah. Kemudian, dia menamparkan Yueyeming, yang tidak berhasil mengelak tepat waktu, pergi. Ibu, apa yang kamu lakukan? Menutupi wajahnya yang bengkak, Yueyeming merangkak dari tanah dalam keadaan menyesal dan bertanya dengan sedih. Karena kau mengatakan sesuatu. Federmun Saintes duduk di kursinya dan menuangkan secangkir teh roh sebelum berbicara dengan lembut. Apa yang aku bilang? Ye Ming menutupi wajahnya yang bengkak dan bergumam dalam benaknya. Apa yang saya katakan? Ibu, apakah kamu menyalahkanku karena mengambil kakak Ye? Tepuk. Sebelum Yueyeming selesai, Nyonya Suci Federmun menamparkan untuk kedua kalinya dan mengirim Yueyeming terbang menjauh. Pintu kayu itu berkeping-keping. Melihat bahwa Yueyeming dikirim terbang dua kali oleh perawan suci bulan bulu sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ye Chen Feng tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa berkata-kata. Ibu, apa kamu kesurupan? Kenapa kamu terus memukulku? Yueyeming akan dipukuli dengan konyol saat dia berkata dengan cemberut. Karena kamu mengatakan sesuatu yang salah. The Federmun Holy Maiden menyesap teh roh yang harum. Apa yang aku bilang? Yueyeming memeras otaknya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan salah sehingga dia dipukuli dua kali tanpa alasan sama sekali. Katakan padaku, mengapa kamu datang kepadaku? The Federmun Saintes melirik Ye Chen Feng dari sudut matanya dan bertanya dengan elegan. Ibu, aku tahu kamu menyalahkanku karena membawa orang luar, tapi Ye Chen Feng dan aku cocok pada pandangan pertama. Aku ingin menjadi saudara dari lawan jenis. Bagaimana menurutmu, Ibu, Yueyeming menahan rasa sakit yang membakar dari pipinya saat dia berbicara. Kakak beradik, The Federmun Holy Maiden terdengar lucu. Dia melirik Ye Chen Feng dan kemudian ke Ye Ming dan berkata, saya tidak setuju. Kenapa, kakak Ye adalah orang yang sangat baik? Ye Ming tidak mengerti. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditampar lagi oleh perawan suci bulan bulu. Kali ini, orang suci bulan bulu menggunakan sedikit kekuatannya dan langsung menjatuhkan Yueyeming dari bangunan kuno. Dia jatuh dengan keras ke halaman, mengejutkan banyak orang di halaman. Ibu, mengapa kamu memukulku lagi? kata Ye Ming dengan air mata berlinang. Karena kamu mengatakan sesuatu yang salah. Suara The Federmun Holy Maiden keluar dari gedung. Ye Ming. Senior, saya meminta Ye Ming untuk membawa saya ke sini. Tolong jangan salahkan dia. Ye Chen Feng tidak tahu apa yang dipikirkan perawan suci Federmun, tetapi dia tidak ingin melihat Ye Ming dipukul lagi dan lagi, jadi dia harus mengatakan sesuatu. Mengapa kamu datang kepadaku? The Federmun Holy Maiden mengeluarkan cangkir giok hijau dengan spiritualitas yang kuat dari cincin interspatialnya. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh semangat untuk Ye Chen Feng dan menjentikannya ke arahnya. Aku datang kepadamu untuk memberimu peringatan. Ye Chen Feng meminum teh yang dituangkan secara pribadi oleh Federmun Saintes untuknya dan perlahan berkata, aliansi antara tiga ras sebenarnya adalah skema ras langit. Hem, apa maksudmu? The Federmun Holy Maiden sedikit mengernyit. Karena klan Yao telah lama menyerah kepada Klantian dan menjadi antek-antek dari Klantian, Ye Chen Feng menjelaskan situasi klan naga secara detail. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setelah mendengar cerita Ye Chen Feng, perawan suci Federmun merenung selama puluhan napas sebelum bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke perlombaan naga atau aku bisa membantumu menghubungi Raja Naga. Kamu bisa memverifikasinya sendiri, kata Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng? Apakah kamu tahu bahwa aliansi antara tiga ras sudah ditetapkan? Sulit untuk mengubahnya. Perawan suci Federmun berbisik. Aku tahu, tapi kamu tidak bisa melompat ke lubang api saat kamu tahu itu tepat di depanmu. Ye Chen Feng berkata, jika tebakanku benar, setelah tiga ras membentuk aliansi, klantian pasti akan meminjam tangan klan iblis untuk perlahan mengikis klan manusia dan klan kuno kita. Pada saat itu, dua ras kita akan menjadi dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Oke, aku tahu apa yang kamu katakan. Aku akan membicarakannya dengan Yu Hua Shen. Tapi aku tidak bisa memprediksi apakah tanah suci Kunlun dan orang dahulu akan percaya atau tidak. Gadis suci Federmun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, saya memiliki beberapa koneksi dengan orang dahulu. Selama Anda memberi tahu saya di mana saya dapat menemukan para pemimpin orang dahulu, saya yakin saya dapat membujuk mereka. Kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Apa kamu yakin? Gadis suci Federmun terkejut. Saya yakin, Ye Chen Feng mengangguk. Oke, aku akan meminta Ye Ming untuk membawamu menemui pemimpin orang dahulu. Gadis suci Federmun ingin menolak, tetapi pada akhirnya, dia setuju untuk membantu Ye Chen Feng bertemu dengan orang dahulu. Terima kasih banyak, Senior. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ye Chen Feng, berita yang kamu bawa mengejutkan dan penting. Tapi kamu harus tahu bahwa begitu berita ini terungkap, kamu akan berada dalam bahaya. Jadi, kamu harus berhati-hati. Ketika Ye Chen Feng hendak pergi, gadis suci Federmun tiba-tiba mengingatkannya dengan serius. Jangan khawatir, Senior. Aku tangguh. Aku akan baik-baik saja. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri dan berkata, Momo-ngomong, aku ingin bertanya tentang seseorang. Siapa? The Federmun Holy Maiden sedang berpikir. Yue Nichang, pernahkah kamu mendengar nama ini? Ye Chen Feng bertanya dengan penuh harap. Tidak. Gadis suci Federmun berkata tanpa ragu, Oke, aku sedikit lelah. Kamu bisa pergi sekarang. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Mendengar perintah perawan suci bulan bulu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di bangunan kuno itu. Dia berbalik dan pergi. 1925. Ye Ming, kamu baik-baik saja. Melihat Yue Ye Ming yang tertekan duduk di bangku batu dengan pipi bengkak, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia berjalan mendekat dan bertanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibuku. Biasanya dia tidak seperti ini. Kata Yue Ye Ming. Oke, jangan sedih. Ibumu ingin kamu membawaku melihat ras kuno. Apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Ye Chen Feng menghibur Yue Ye Ming dan bertanya. Ya, aku akan membawamu ke sana. Yue Ye Ming menganggup dan menggunakan emergent scripture untuk menyingkirkan wajah merah dan bengkak itu. Dia kemudian membawa Ye Chen Feng keluar dari istana kemenangan dan pergi ke istana bunga murni tempat tinggal ras kuno. Berdiri di atas bangunan kuno, menyaksikan Ye Chen Feng dan Yu Hua Shen pergi, Feder Moon Scientist menghela nafas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan disformasi komunikasi dan mengirim pesan ke Yu Hua Shen, yang berada di istana bulu, memberitahunya apa yang dikatakan Ye Chen Feng padanya. Namun, seperti dugaan Feder Moon Scientist, Yu Hua Shen sama sekali tidak mempercayai Ye Chen Feng. Dia memerintahkan Feder Moon Scientist untuk membuat aliansi itu terjadi. Kakak Ye, apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Yue Ye Ming bertanya dengan rasa ingin tahu setelah meninggalkan istana kemenangan. Huh, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku tidak datang ke kota Seng Kuno untuk berpartisipasi dalam perjamuan aliansi. Aku datang untuk menghancurkan aliansi antara tiga klan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tidak lagi menyembunyikannya dari Yue Ye Ming dan mengatakan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Yue Ye Ming mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Karena menurutku aliansi itu adalah skema ras langit. Ye Chen Feng memberitahunya tentang ras binatang yang bergabung dengan ras langit. Ini? Ini? Masalah ini terlalu serius. Yue Ye Ming merasakan keseriusan situasinya, kita harus menghentikannya, kita harus menghancurkan skema ras langit. Huh, tidak sulit menghentikan mereka, tapi juga tidak mudah. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Itu tergantung pada apakah kamu percaya padaku atau tidak. Kakak Ye, apakah menurutmu ibuku akan setuju? Yue Ye Ming bertanya dengan cemberut. Intuisiku memberitahuku bahwa ibumu akan setuju, tapi Yuhua Sen mungkin tidak mempercayainya. Kata Ye Chen Feng dengan suara rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yue Ye Ming bertanya dengan cemas. Jangan panik, selama kita bisa bertemu dengan pemimpin suku kuno, aku memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkannya. Ye Chen Feng menepuk pundak Yue Ye Ming dan berkata. Ayo pergi, ayo cepat ke Istana Bunga Murni. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng dan Wang Chong mempercepat langkah mereka dan menuju Istana Bunga Murni, yang terletak di kaki gunung di bagian utara kota. Penjaga Agung, ini dia. Dialah yang membunuh Tuan Muda Kelima. Ketika Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong berjalan ke Istana Bunga Murni, mereka tiba-tiba dihentikan oleh enam ahli klan iblis berjubah hitam yang memancarkan ki iblis yang kuat dan niat membunuh yang mematikan. Tidak bagus, itu setan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari enam ahli ras iblis, ekspresi Yue Ye Ming berubah. Ye Ming, minggir dan jangan ikut campur. Serahkan semuanya padaku. Meskipun penjaga agung ras iblis adalah leluhur Dao Bintang II, dia tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia berjalan sendirian. Kaka Ye, dengarkan aku, jangan ikut campur. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh tanpa menoleh. Bajingan, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh Tuan Muda Kelima dan penjaga agung kita di depan semua orang. Saya pikir kamu telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Seorang ahli balap iblis yang tinggi dan kokoh yang tampak seperti singa dengan rambut emas acak-acakan berkata dengan suara mengancam. Kamu datang untuk membalaskan dua sampah itu. Ye Chen Feng tahu bahwa jika dia ingin menghentikan aliansi dari tiga ras, dia pasti akan menimbulkan kegemparan besar dan harus menghadapi tantangan dari berbagai ras. Karena itu, dia tidak takut dengan provokasi ras iblis. Kamu mencari kematian. Leluhur Vin I bintang memiliki temperamen yang berapi-api. Dengan raungan, dia memanggil pedang emas gelap yang sangat berat. Kemudian, dia menebangnya di Ye Chen Feng dengan momentum yang bisa membelah langit dan bumi. Kamu terlalu lemah. Di mata orang biasa, leluhur iblis bintang satu benar-benar seperti keberadaan dewa. Mereka tidak bisa digoyahkan, apalagi dibantah. Namun, di mata Ye Chen Feng, leluhur iblis bintang satu seperti ayam yang bisa dia cubit sampai mati dengan satu tangan. Ye Chen Feng tidak menggunakan gerakan apapun. Sebaliknya, dia hanya melontarkan pukulan. Ketika tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan pedang, kekuatan lebih dari 700 miliar jin meletus, menghancurkan pedang leluhur setengah langkah dan menghancurkan kehampaan. Di bawah tatapan ngeri pria pirang itu, dia dikirim terbang ke udara dengan satu pukulan. Ah! Saat leluhur iblis berambut emas melolong menyakitkan, seluruh tubuhnya diledakkan oleh kekuatan 700 miliar jin yang gila. Dia berubah menjadi awan kabut darah di udara, dan jiwanya juga hancur. Luar biasa, kakak Ye terlalu galak. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng meledakan leluhur iblis bintang satu dengan satu pukulan, Yue Ye Ming mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Namun, wajah penjaga agung klan iblis dan yang lainnya berubah menjadi pucat. Mereka menemukan bahwa mereka jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng bisa meledakan leluhur dao bintang satu dengan satu pukulan, tidak akan sulit baginya untuk meledakkannya. Bagus, bagus, bagus. Nak, kamu punya nyali. Aku akan mengampunimu kali ini, tapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, penjaga agung klan iblis meninggalkan hukuman yang kejam dan ingin pergi bersama para ahli klan iblis yang ketakutan. Tidak perlu lain kali. Kali ini, aku akan membunuh kalian semua bersama-sama. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, memperlihatkan senyum dingin. Dia berdiri di depan penjaga agung klan iblis dan yang lainnya, dan berkata dengan niat membunuh. Apa? Kamu ingin membunuh kami semua? Penjaga agung klan iblis berkata dengan ekspresi jelek. Tidak bisakah aku? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sombong, mereka hanya beberapa semut. Bukan masalah besar untuk membunuh mereka. Anda. Penjaga agung klan iblis yang angku dan arogan akan meledak dengan amarah, tetapi kekuatan Ye Chen Feng mengejutkannya, membuatnya sangat waspada. Nak, meskipun kamu sangat kuat, kamu harus ingat bahwa ada beberapa leluhur klan iblis di kota Senggu. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa bertahan. Melihat niat membunuh di mata Ye Chen Feng, penjaga agung klan iblis tiba-tiba merasa pusing. Dia harus menggunakan leluhur klan iblis untuk mengancam Ye Chen Feng. Apakah kamu sudah selesai? Jika Anda selesai, biarkan saya mengirim Anda ke neraka. Dalam menghadapi ancaman Great Guardian of the Devil Clan, Ye Chen Feng tidak tergerak dan berkata dengan dingin. Darah melarikan diri. Merasakan tekad Ye Chen Feng untuk membunuhnya, penjaga agung klan iblis tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membakar kidan darahnya dengan segala cara, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri. Namun, saat dia melarikan diri, mata naga leluhur terbuka di dahi Ye Chen Feng dan menembakkan cahaya tanpa akhir, menyerang penjaga agung klan iblis. Cahaya menembus pertahanannya dan mengubahnya menjadi saringan, membunuhnya di tempat. Penjaga agung leluhur iblis bintang dua dari klan iblis langsung dibunuh oleh Ye Chen Feng. Para maha kuasa klan iblis yang tersisa ketakutan dan mati-matian melarikan diri kekejauhan. Namun, di bawah serangan mata naga leluhur, yang maha kuasa dari klan iblis tidak dapat melarikan diri sama sekali dan dibunuh oleh mata naga leluhur. Ayo pergi ke Istana Bunga Murni. 1926. Berhenti. Ini adalah tempat peristirahatan Raskuno. Orang luar tidak boleh mendekat. Ketika Ye Chen Feng dan Mo Tiange tiba di Istana Bunga Murni, yang terletak di samping perbukitan hijau, mereka segera dihentikan oleh beberapa penjaga klan kuno. Ye Chen Feng mengeluarkan token yang diberikan Raskuno kepadanya dan perlahan bertanya, kami datang untuk mengunjungi Patriark Raskuno. Apakah Patriark Raskuno ada di Istana Bunga Murni? Token kuno suci. Melihat medali di tangan Ye Chen Feng, beberapa penjaga Raskuno langsung mengenalinya. Ini adalah medali suci kuno, tingkat tertinggi Raskuno. Mereka mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, kepala klan saat ini berada di Istana Bunga Murni. Aku akan membawa kalian berdua masuk. Setelah mengatakan itu, kapten penjaga secara pribadi memimpin Ye Chen Feng dan Ye Qingyu ke Istana Bunga Murni, yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan tampak seperti taman belakang. Melaporkan kepada pemimpin klan, seseorang yang menyebut dirinya Ye Chen Feng ada di sini untuk menemuimu dengan token kuno suci. Kapten penjaga datang ke kamar Gu Yi dan melapor dengan hormat. Kamu Chen Feng. Gu Yi, yang sedang minum teh dan mengobrol dengan eselon atas Raskuno, berkata dengan mata cerah, cepat biarkan teman kecil Ye masuk. Cheng Feng dan Yue Ye Ming menyapa leluhur Raskuno. Berjalan ke kamar tidur, Ye Chen Feng dan Ye Qingyu membungkuk dengan hormat kepada Gu Yi. Cheng Feng, tidak perlu formalitas di antara kita. Gu Yi samar-samar tersenyum dan berkata, Benar, ini. Yue Ye Ming adalah putra perawan suci Federmun. Dia membawaku ke sini. Ye Chen Feng memperkenalkan. Jadi, kamu putra Federmun. Gu Yi tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengira kalian berdua adalah ayah dan anak. Benar, Cheng Feng, kenapa kamu mencariku? Gu Yi bertanya setelah Ye Chen Feng dan Gu Yue duduk. Saya datang ke kota Senggu Kuno untuk menghentikan aliansi antara tiga ras, kata Ye Chen Feng. Hentikan aliansi. Mengapa demikian? Alis Gu Yi terjalin erat saat dia bertanya dengan heran. Karena ini adalah skema Tian Klan. Ye Chen Feng terus menjelaskan mengapa shifter klan bergabung dengan Tian Klan, serta analisisnya sendiri. Ini? Ini? Apa yang kamu katakan benar? Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen Feng, Gu Yi dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi kaget, merasakan keseriusan situasi. Tentu saja, jika Anda tidak mempercayai saya, saya akan menghubungi Yang Mulia Kaisar Naga sekarang. Kemudian, Anda akan tahu apakah saya berbohong kepada Anda atau tidak. Ye Chen Feng berkata sambil mengeluarkan arai diskomunikasi yang diberikan Kaisar Naga kepadanya. Baiklah, Gu Yi menganggup dan berkata, kalau begitu aku harus menyusahkanmu untuk menghubungi Kaisar Naga. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Ye Chen Feng terus menyuntikkan kekuatan leluhur ke dalam susunan cakram komunikasi, susunan cakram memantulkan sejumlah besar cahaya putih. Sekitar setengah jam kemudian, suara Kaisar Naga terdengar dari susunan cakram komunikasi. Teman kecil Ye, kamu mencariku. Yang Mulia Kaisar Naga, Klan Kuno ada di sisiku. Dia ingin memastikan sesuatu denganmu. Ye Chen Feng menjelaskan situasinya dengan cara yang sederhana. Gu Yi, teman kecil Ye tidak membohongimu. Klan Shifter memang telah bergabung dengan Klan Tian, tetapi menurut penyelidikan Klan Nagaku, Dewa Phoenix tampaknya dikendalikan oleh Surga Dewa Tertinggi, itulah sebabnya Klan Shifter benar-benar di luar kendali. Kaisar Naga dan Gu Yi adalah kenalan lama, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan informasi penting. Jika itu masalahnya, maka mungkin ada masalah dengan Yuhua Sen yang sendirian memfasilitasi aliansi ini. Gu Yi merasakan keseriusan situasi dan berkata dengan suara rendah. Setelah perencanaan bertahun-tahun, Klan Tian memang telah mengendalikan banyak kekuatan, dan jika aliansi antara ketiga Klan Anda berhasil, Klan Tian pasti akan dapat melahap kedua Klan Anda secara perlahan dengan bantuan Klan Shifter. Pada saat itu, seluruh Void God Realm akan menjadi milik Klantian. Kata Kaisar Naga dengan suara serius. En, sepertinya aliansi ini harus dihancurkan. Gu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kaisar Naga, terima kasih atas informasinya. Jangan khawatir, Klan Kunoku pasti tidak akan berkubang dalam lumpur bersama Klantian. Aku akan memikirkan cara untuk menghancurkan aliansi ini. Gu Yi, Istana Yuhua tidak dapat dipercaya dengan mudah, tetapi Kaisar Manusia dari Tanah Suci Kunlun masih dapat dipercaya. Jika tidak berhasil, kamu dapat menemuinya untuk mendiskusikan tindakan pencegahan berikut. Kaisar Naga menyarankan. Baiklah, aku akan pergi mengunjungi Kaisar Manusia sekarang dan mendiskusikan tindakan balasan. Setelah mengatakan itu, Gu Yi yang khawatir mengakhiri pembicaraan dengan Kaisar Naga. Teman kecil Ye, terima kasih telah membawa informasi penting ke Klan Kuno saya. Demi keselamatan Anda, Anda dapat tinggal di Istana Bunga Murni untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada yang dapat menyakiti Anda di sini. Gu Yi takut berita itu akan terungkap dan Ye Chen Feng akan menderita balas dendam dari Klan Tian, jadi dia menyarankan. Terima kasih atas kebaikanmu, pemimpin Klan Gu. Kalau begitu aku akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Ye Chen Feng juga ingin mengetahui hasil diskusi antara Gu Yi dan Kaisar Manusia, jadi dia mengangguk setuju. Dan Ye Chen Feng bermaksud membiarkan Yue Ye Ming berbicara tentang perawan suci bulan bulu dan membiarkannya pergi. Saat Gu Yi dan Kaisar Manusia sedang mendiskusikan tindakan balasan, Klan Iblis, yang telah kehilangan alam leluhur mereka satu demi satu, menjadi marah dan mencari keberadaan Ye Chen Feng di seluruh kota. Apa? Anak itu bersembunyi di Istana Bunga Murni. Mungkinkah anak itu dari Klan Kuno? Penatua Agung Klan Iblis, Molohai, yang berada di puncak alam leluhur, mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya terbungkus kisetan hitam. Matanya tenggelam ke pipinya, dan dia mengeluarkan perasaan ganas. Menurut informan yang kami tanam di Klan Kuno, orang itu bukan dari Klan Kuno, tapi dia mengenal pemimpin Klan Kuno. Penatua Klan Iblis yang bertanggung jawab atas berita dilaporkan. Huff, tidak peduli apa identitas orang itu, dia berani membunuh Tuan Muda dan pelindung Klan Iblisku. Aku pasti akan membiarkannya mati tanpa kuburan. Molohai dengan dingin mendengus, dan berkata dengan niat membunuh, katakan pada informan Klan Iblisku untuk mengawasi pergerakan anak itu. Selama dia meninggalkan Istana Bunga Murni, segera beritahu aku. Pemimpin Klan Kuno, bagaimana hasil diskusimu dengan Yang Mulia Kaisar Manusia? Ketika Gu Yi kembali ke Istana Bunga Murni dengan ekspresi muram, Ye Chen Feng segera menemukannya dan menanyakan situasinya. Huff, hal-hal mungkin lebih rumit dari yang kita duga. Gu Yi menghela nafas pelan dan berkata, menurut Kaisar Manusia, Yuhuasen bersikeras untuk membentuk aliansi dengan Klan Iblis dan Klan Kuno kita. Oleh karena itu, jika kita ingin memutuskan aliansi, kita harus menemukan bukti bahwa Klan Iblis mengandalkan pada Klan Tian dalam waktu singkat. Jika tidak, saya khawatir kita akan melampaui batas diri kita sendiri. Temukan bukti. Alis Ye Chen Feng terjalin erat saat segudang pikiran melintas di benaknya. Pemimpin Klan Kuno, menurut pemahamanmu, bagaimana hubungan antara Klan Iblis dan Klan Tian? Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Klan Iblis selalu mengikuti jejak Klan Tian. Agar Klan Tian memiliki kekuatan yang begitu besar di alam Void God, Klan Iblis telah berkontribusi banyak. Kata Gu Yi. Lalu bagaimana jika Klan Iblis menonjol dan menunjukkan masalah ini? Mata Ye Chen Feng berputar saat dia memikirkan sebuah rencana. Ini agak sulit. Klan Iblis tidak mungkin mengkhianati Klan Tian. Gu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung. Pemimpin Klan Kuno, pikirkan cara untuk membujuk kaisar manusia untuk menentang aliansi ini, dan aku akan memikirkan cara untuk membuat Klan Iblis menonjol dan bersaksi melawan Klan Iblis saat ketiga Klan membentuk aliansi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjanji. Cheng Feng, Klan Iblis sangat menakutkan, dan orang yang datang ke kota Senggu kali ini adalah tetua agung Klan Iblis, Molohai. Dia adalah ahli maha kuasa ranah leluhur puncak, dan kekuatannya tak terduga. Bahkan jika saya ingin mengalahkannya, saya perlu menggunakan beberapa metode. Gu Yi memperingatkan dengan nada serius. Jangan khawatir, pemimpin Klan Kuno, tunggu saja kabar baikku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum misterius, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, hati-hati. 1927 Setelah diskusi rahasia, Ye Chen Feng memasuki malam dan diam-diam meninggalkan istana Bunga Murni. Seperti hantu, dia berjalan menuju luar kota Senggu. Karena ras iblis telah diam-diam memperhatikan Ye Chen Feng, berita tentang dia diam-diam pergi keluar kota Senggu segera sampai ke telinga Molohai. Apa? Bajingan kecil itu ingin kabur? Mengetahui bahwa Ye Chen Feng akan pergi keluar kota Senggu? Mata Molohai mengungkapkan kilatan dingin, kamu membunuh orang-orang ras iblisku dan masih ingin pergi. Kamu terlalu naif. Mo Siang, ikutlah denganku keluar kota untuk menunggu bajingan kecil itu. Aku sendiri akan mengupas kulitnya dan melihat betapa beraninya dia berani membunuh orang ras iblisku. Mo Luohai menghancurkan cangkir teh Jasper di tangannya dan perlahan berdiri. Mengambil Mo Siang kekar yang telah mencapai tingkat leluhur iblis bintang lima, dia meninggalkan tempat tinggal sementara dan tiba di luar kota Senggu sebelum Ye Chen Feng. Malam semakin dalam dan semakin dalam, dan bagian luar kota Senggu sunyi. Terbesar. Tiba-tiba, suara dahan patah bergema. Mengenakan jubah hitam, Ye Chen Feng, yang benar-benar menyatu dengan malam, datang ke hutan lebat di pinggiran kota Senggu. Dia berjalan ke hutan yang sunyi dan menakutkan. Ye Chen Feng melirik ke kedalaman hutan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan sedikit kedinginan, dia berkata, jangan bersembunyi, keluarlah. En, kamu menemukan leluhur ini. Mendengar suara Ye Chen Feng, Mo Luohai dan Mo Siang, yang bersembunyi di hutan, keluar dari semak-semak yang rimbun dan berkata dengan sedikit terkejut. Omong kosong, kalau tidak kenapa aku harus datang ke hutan ini. Kata Ye Chen Feng sambil mencibir. Menarik, sangat menarik, Mo Luohai berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka semut sepertimu bisa menemukan keberadaan kami. Tapi karena kamu menemukan kami, kenapa kamu tidak lari? Merasa aura Ye Chen Feng jauh lebih rendah darinya, Mo Luohai memanggil diagram susunan misterius untuk menyegel seluruh ruang dan berkata dengan suara dingin. Melarikan diri, mengapa saya harus lari? Ye Chen Feng berkata dengan samar, kalian berdua hanyalah ayam dan anjing tembikar. Apakah anda layak untuk saya jalankan? Saat dia berbicara, sepuluh bendera leluhur kuno muncul di tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan mudah menerobos diagram susunan misterius dari ruang terlarang dan menyegel seluruh hutan, mencegah dunia luar mengetahui apa yang terjadi di hutan. Iya. Mendengar niat membunuh dalam suara Ye Chen Feng dan melihat empat bendera leluhur kuno, Mo Luohai sama-sama merasakan aura yang tidak biasa. Ayo tangkap bocah ini dulu. Mo Luohai tidak membuang kata-kata lagi. Dia menyerang bersamaan dengan patung iblis yang tinggi dan kokoh, meletus dengan kekuatan ancestral rhyme. Mereka menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, ingin menangkapnya hidup-hidup. Mo Luohai dan Mo Luohai menyerang. Ye Chen Feng tidak mengelak, dia juga tidak memanggil Shen Daoxu dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia membakar darah neneknya dan mengaktifkan invincible sword fisik miliknya untuk menghadapi mereka secara langsung. Domain pedang. Ye Chen Feng maju selangkah. Fisik pedang tak terkalahkannya berevolusi menjadi ekstrim. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan. Domain pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya, menopang seluruh ruang. KKK. Ketika serangan Mo Luohai dan Hai bertabrakan dengan domain pedang, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan domain yang sangat tajam. Ini? Ini adalah kekuatan sebuah domain. Sebagai penatua ras iblis, Mo Luohai telah melakukan kontak dengan dewa virtual ras iblis. Dia akrab dengan domain unik dewa virtual. Ketika dia merasakan domain pedang Ye Chen Feng, matanya hampir keluar dari rongganya. Hatinya bergetar, dan pakaiannya langsung bermandikan keringat dingin. Mungkinkah dia setengah langkah dewa virtual atau ahli dewa virtual? Setelah memastikan bahwa domain pedang Ye Chen Feng adalah domain pedang, Mo Luohai mau tak mau curiga bahwa Ye Chen Feng adalah ahli dewa virtual yang menyamar. Itu tidak benar. Kekuatannya berjarak 108.000 mil dari dewa virtual setengah langkah. Menekan rasa takut di hatinya, Mo Luohai berulang kali memastikan kekuatan Ye Chen Feng. Setelah memastikan bahwa dia bukan dewa virtual setengah langkah, dia menghela nafas lega. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu bahkan belum melangkah ke alam dewa virtual setengah langkah. Bagaimana kamu bisa memadatkan domain? Mo Luohai tidak menyangka Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia seperti itu. Tatapannya ke arah Ye Chen Feng berubah menjadi berapi-api. Jika dia bisa mendapatkan rahasia Ye Chen Feng, dia merasa bahwa ada kemungkinan besar dia bisa masuk ke alam dewa virtual dan menjadi tak terkalahkan di seluruh alam dewa virtual. Kenapa kamu tidak menebak? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Berat, jangan sombong. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku tidak takut kamu tidak akan berbicara. Setelah mengatakan itu, Mo Luohai dan bentuk iblis menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Mereka ingin menekannya dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya. Ye Chen Feng bermaksud menggunakan Mo Luohai dan bentuk iblis untuk menguji kekuatan tempurnya. Dia menyimpulkan empat diagram dao leluhur secara ekstrim dan memanggil pedang surgawi terbang. Dia menggabungkan jiwa pedang leluhur ke dalam pedang langit terbang dan dengan paksa meningkatkan kekuatan serangan pedang langit terbang menjadi senjata leluhur kelas tertinggi. Kekacauan tak terbatas. Ketika kekuatan serangan mencapai puncaknya, hantu Chaos Divine Tree muncul di belakang Ye Chen Feng. Dia menebas dengan pedangnya dan Chaos Divine Tree berubah menjadi kekuatan kekacauan yang mengerikan. Itu menyatu dengan empat diagram dao leluhur, domain pedang, dan tubuh pedang tak terkalahkan. Pedang merobek jurus pembunuh bentuk iblis dan menebas ke arah tubuhnya. Tidak, ini adalah kekuatan super tertinggi. Ketika bentuk iblis menyadari bahwa serangannya langsung dipatahkan oleh kekacauan tak terbatas, ia sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri. Itu memanggil beberapa kartu truf pertahanan dan bertahan mati-matian. Namun, serangan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Serangan putus asa bentuk iblis tidak bisa memblokirnya. Ledakan. Kekacauan primal tanpa batas membombardir tubuh kuat avatar iblis, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan baju besi pertempuran demi leluhur. Avatar iblis dikirim terbang, menabrak penghalang spasial beberapa ratus meter jauhnya. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Tubuh pedang tak terkalahkan dan domain pedang benar-benar kuat. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa dengan tubuh pedang tak terkalahkan dan domain pedang, dia akan dapat membunuh leluhur Dao Bintang 5 dengan kekacauan tak terbatas. Dia mengungkapkan senyum puas. Dis setan hitam. Mo Luohai menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng jauh di luar imajinasinya. Dia benar-benar telah membunuh bentuk iblis leluhur Dao Bintang 5. Dia segera memanggil artefak leluhur bermutu tinggi, Black Demonic Dis, dan memutar ruang di sekitarnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melukainya dengan parah. Dao of Artifak Control, Life Deat Dis. Dis iblis hitam memutar ruang di sekitarnya dan menyerang. Ye Chen Feng segera menggunakan Dao of Artifak Control, mengaktifkan kekuatan terkuat Life Deat Dis untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Ketika dua artefak leluhur bermutu tinggi bertabrakan, mereka segera menghancurkan seluruh hutan pegunungan yang dilindungi oleh bendera leluhur kuno dan meratakan tempat itu dengan tanah. Namun, di bawah perlindungan sepuluh bendera leluhur kuno, kekuatan destruktif yang disebabkan oleh tabrakan dua artefak leluhur bermutu tinggi tidak membuat siapapun khawatir. Dengan kekuatan tempurku saat ini, meskipun aku bisa membunuh leluhur Dao Bintang 5, aku masih jauh dari tandingan leluhur Dao Puncak. Menanggung kekuatan destruktif yang disebabkan oleh tabrakan dua artefak leluhur bermutu tinggi, Ye Chen Feng dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Nak, mati. Setelah melukai Ye Chen Feng dengan satu pukulan, Mo Luohai mengejarnya, ingin membunuhnya sekaligus. Void ilahi senior, kuno abadi senior, cepat bantu aku menekannya. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil setengah langkah virtual God Stage Divine Void, San Eternal Ancient, untuk mematahkan serangan Mo Luohai. Dua Dewa Virtual Setengah Langkah Merasakan aura Divine Void dan San Eternal Ancient, Mo Luohai mengungkapkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Chen Feng begitu tenang saat menghadapi mereka berdua. Dengan perlindungan dari dua Dewa Virtual Setengah Langkah, hanya butuh beberapa menit untuk menghancurkannya. Kamu, siapa kalian? Di seluruh alam Dewa Virtual, tidak banyak ahli Dewa Virtual Setengah Langkah. Mo Luohai takut dengan identitas Ye Chen Feng. Menekan. Divine Void dan San Eternal Ancient tidak berbicara omong kosong. Mereka memanggil wilayah Dewa Mereka yang kuat dan menghancurkan serangan Mo Luohai semudah menghancurkan rumput kering. Mereka dengan mudah menekan Mo Luohai yang tak berdaya dan menguncinya di cermin alam semesta. 1928 Void ilahi senior, kamu mengolah aspek Dewa Iblis. Bisakah kamu menyamar sebagai Mo Luohai? Ye Chen Feng secara singkat menjelaskan rencananya kepada Sen Daoksu dan Mo Luohai. Tidak masalah. Sen Daoksu adalah salah satu dari enam leluhur besar ras Dewa dan memiliki banyak metode yang menentang surga. Dia menatap Mo Luohai yang tertekan dan meminjam kekuatan aspek Dewa Iblis untuk berubah menjadi dirinya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Melihat Sen Daoksu berubah menjadi dirinya, Mo Luohai panik, merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam jebakan. Ye Chen Feng memandang Mo Luohai, yang berkeringat deras dan jatuh dalam keadaan panik, dan berkata, Jangan panik, jangan panik. Karena bahkan jika kamu panik, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri. Kematian. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Tidak hanya membunuhku tidak akan membawamu manfaat, tetapi kamu juga akan diburu tanpa henti oleh ras Iblisku. Mo Luohai menelan ludah dan mengangkat ras Iblis untuk menekan Ye Chen Feng, ingin membuat Ye Chen Feng ragu. Bukankah kamu terlalu naif? Siapa yang akan tahu bahwa kematianmu ada hubungannya denganku? Ye Chen Feng tertawa. Orang-orang ras Iblisku semua tahu bahwa aspek Iblis dan aku sedang bersiap untuk membunuhmu. Jika kami tidak kembali, orang-orang ras Iblis pasti akan mencurigai mu. Mo Luohai menekan kepanikan di hatinya. Siapa bilang kamu tidak akan kembali? Ye Chen Feng tersenyum dan mengendalikan diagram dao tingkat leluhur ilusi untuk berubah menjadi aspek Iblis. Kamu, kamu, apa yang kamu ingin biarkan aku pergi? Melihat Ye Chen Feng dan Shen Dao Su berubah menjadi dirinya sendiri dan aspek Iblis, Mo Luohai putus asa, nadanya melembut tiga derajat. Kenapa aku harus membiarkanmu pergi? Ye Chen Feng bertanya balik, baiklah, jangan khawatir. Kamu masih memiliki beberapa nilai sekarang, jadi secara alami aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah kamu tidak lagi berharga, tidak akan terlambat bagiku untuk membunuh. Kamu kemudian. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Tree dan mengakar di tubuh Mo Luohai, dengan paksa menyegel seluruh tubuhnya. Kemudian, Ye Chen Feng berputar di belakang Mo Luohai, menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa dan ingatan Mo Luohai. Seperti yang diharapkan, aliansi ini tidak sederhana. Akan baik-baik saja jika aliansi berhasil, tetapi jika gagal, dewa tiruan ras surgawi mungkin muncul. Meskipun Mo Luohai tidak terlalu jelas tentang skema sebenarnya dari kelantian, Ye Chen Feng masih dapat menyimpulkan beberapa hal penting melalui sebagian informasi. Tidak peduli apa, kita harus menghancurkan aliansi ini. Jika tidak, Void God Realm pasti akan berubah. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengambil keputusan. Kayu dewa kekacauan, melahap. Setelah mempelajari informasi penting di lautan jiwa Mo Luohai, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap kekuatan leluhur Mo Luohai, menghancurkan inti sucinya dan melumpuhkan kultivasi alam leluhur puncak Mo Luohai. Tiga Buah Dewa Kekacauan Setelah melahap inti suci Mo Luohai, Ye Chen Feng menemukan bahwa Chaos Divine Wood telah terkondensasi menjadi tiga buah dewa kekacauan. Dia tidak pelit dan memetik tiga buah dewa kekacauan, memberikannya ke puncak leluhur jahat, leluhur fatian, dan binatang dewa kekacauan sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin untuk menghadapi bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Berat, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Kultivasi Mo Luohai selama beberapa ratus ribu tahun hancur dalam satu hari, menjadi tua dalam sekejap. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah. Menjadi hantu, apakah kamu sedang bermimpi? Apakah anda pikir saya akan mengirim Al Gojo seperti anda ke dalam siklus reinkarnasi? Ye Chen Feng mencibir, jiwamu akan tersebar. Kamu, kamu tidak bisa. Mo Luohai benar-benar takut dan ingin bunuh diri. Tapi di alam semesta, Mo Luohai yang lumpuh tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk menyegelnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Senior Sen Su, ayo kembali untuk menghindari kecurigaan ras iblis. Ye Chen Feng meninggalkan Mo Luohai, yang terus-menerus mengutuk, di tingkat pertama alam semesta. Dia meninggalkan alam semesta bersama Sen Daok Su, mengambil kembali sepuluh bendera leluhur besar kuno dan pelat formasi yang ditinggalkan oleh Mo Luohai di ruang terlarang. Dia melangkah ke malam dan diam-diam kembali ke kota Sage Kuno, kembali ke istana batu putih tempat ras iblis tinggal sementara. Penatua Agung, Penatua Siang, mengapa anda kembali dengan tangan kosong? Apakah anda gagal? Melihat Ye Chen Feng dan Sen Daok Su kembali dengan tangan kosong, para ahli maha kuasa ras iblis tidak melihat melalui penyamaran mereka dan bertanya dengan bingung. Huh, kami meremehkan bocah itu. Seseorang sedang menunggunya di luar kota. Ye Chen Feng meniru suara Dimensiang dan mendesah pelan. Menunggu dia di luar kota. Tetua Agung, apakah anda tahu identitasnya? Tetua ketiga ras iblis bertanya dengan heran. Tidak, orang yang menunggu bocah itu sangat kuat. Dimensiang dan aku hampir jatuh ke dalam perangkap mereka. Sen Daok Su menirukan suara Mo Luohai dan berkata, Penatua hebat, menurutmu apakah akan terjadi kecelakaan pada aliansi tiga ras mereka? Demon Tertelder mencium jejak aura yang tidak biasa dan berkata dengan cemas. Kecelakaan, kecelakaan apa yang bisa terjadi? Sen Daok Su terus meniru suara Mo Luohai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semua ini berada di bawah kendali ras surgawi. Tidak ada yang bisa menimbulkan gelombang besar. Baiklah, iblis siang dan aku baru saja mengalami beberapa luka dalam. Kami akan sembuh dulu. Jika tidak ada yang istimewa, jangan ganggu penyembuhan kami. Sen Daok Su memperingatkan dengan dingin, lalu pergi bersama Ye Chen Feng, yang menyamar sebagai iblis. Karena penyamaran Ye Chen Feng dan Sen Daok Su terlalu mirip, bahkan tetua ketiga iblis tidak melihat perbedaannya dan tidak mencurigai identitas mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Saat tanggal aliansi tiga ras semakin dekat, seluruh kota Senggu menjadi semakin semarak. Pada akhirnya, kota Senggu yang ramai langsung menutup gerbang kota. Hanya ahli di atas peringkat dewa atau orang dengan status luar biasa yang bisa memasuki kota Senggu. Saat mereka mendekati aliansi tiga ras, Ye Chen Feng diam-diam menghubungi Gu Yi dan mengomunikasikan situasi dan perkembangan terbaru. Akhirnya, tanggal aliansi tiga ras tiba. Kota Senggu juga membuka platform langit yang telah usang selama puluhan ribu tahun dan melayang di atas seluruh kota Senggu. Ayo pergi ke platform langit. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng menyamar sebagai Moluo Hai dan Moluo Hai, dan Shen Daoxu memimpin sekelompok ahli di Menrace dan terbang ke sky platform. En, orang itu. Saat terbang ke sky platform, seorang pria yang mengenakan jubah hijau dan mahkota putih, memberi orang semacam perasaan ilmiah, masuk ke matanya. Meskipun pria ilmiah ini terlihat tidak berbahaya, Ye Chen Feng masih merasakan aura yang sangat menakutkan dari tubuhnya. Senior, apakah kamu tahu pria terpelajar berjubah hijau yang duduk di sisi Ascension Palace? Ye Chen Feng bertanya pada Shen Daoxu melalui transmisi suara. Orang itu adalah Master of Ascension Palace, Yuhua Sen. Orang ini sangat berbakat. Di zaman kuno, dia adalah orang yang paling menonjol di Void God Rang dan telah memasuki alam dewa kosong sejak lama. Shen Daoxu menjawab melalui transmisi suara. Yuhua Sen, ini benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa wanita suci Federmun akan bertanggung jawab atas aliansi tersebut. Dia tidak menyangka Yuhua Sen akan muncul pada hari aliansi. Apakah Yuhua Sen ini benar-benar berhubungan dengan suku langit? Penampilan Yuhua Sen tidak normal. Ini membuat Ye Chen Feng mencurigai hubungannya dengan suku langit. Tidak lama kemudian, suku kuno, ras iblis, dan orang-orang tanah suci Kunlun tiba. Orang yang mewakili ras iblis untuk berpartisipasi dalam aliansi bukanlah leluhur iblis agung Raja Wali Emas. Sebaliknya, itu adalah pria raksasa yang dipenuhi dengan energi destruktif. Pria ini adalah raja suku binatang dari ras iblis, kera perkasa yang baru saja memasuki alam dewa kosong. Baiklah, karena pemimpin suku kuno, leluhur iblis besar kera perkasa dan raja manusia ada di sini, jangan buang waktu dan mulai aliansi. Yuhua Sen, yang menggantikan Nyonya Suci Federmun untuk menjadi tuan rumah upacara aliansi, berkata dengan suara lembut. Tunggu, Yuhua Sen, aku punya pertanyaan untuk ras iblis. 1929 Pemimpin klan Gu, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Dewa kera perkasa, yang kekar dan memberikan rasa penindasan, meneguk tes spiritual berkualitas tinggi. Suaranya sekeras drum. Kali ini, tiga klan kami telah membentuk aliansi untuk menghancurkan struktur alam dewa kekosongan dan bersama-sama melawan ancaman klan Tian. Namun, menurut pemahaman saya, salah satu dari tiga klan kami diam-diam memihak Tian. Klan, jari Guyi dengan ringan mengetuk meja saat dia perlahan berkata. Itu benar, aku juga pernah mendengarnya. Kaisar, yang telah mencapai kesepakatan dengan Guyi, menganggukkan kepalanya. Semua orang harus tahu bahwa jika ini benar, konsekuensinya akan mengerikan. Suku langit mungkin ada di belakang ini. Maksudmu suku iblis adalah orang yang diam-diam memihak suku langit. Ekspresi dewa kera perkasa tidak berubah saat dia berkata perlahan. Bukan, suara Guyi tiba-tiba menjadi dingin. Belum lama ini, aku mengirim pesan kepada Kaisar Naga. Kaisar Naga memberitahuku bahwa suku langit berada di belakang perubahan suku naga dan suku iblis membantu mereka. Suara mendesing. Mendengar titfortat kata-kata Guyi, para ahli dari berbagai klan dan kekuatan yang datang ke Sky Platform untuk berpartisipasi dalam upacara aliansi menjadi gempar. Mereka semua memandang dewa kera perkasa yang tenang. Pemimpin klan Gu, aku tidak tahu mengapa kamu menargetkan suku iblis atau kamu mencoba untuk menendang kami keluar dari aliansi. Namun, suku iblis bukanlah seseorang yang bisa kamu fitnah. Siapapun yang berani memfitnah suku iblis adalah musuh suku iblis. Suku iblis tidak akan melepaskannya. Mata dewa kera perkasa memerah saat dia menatap Guyi dengan marah. Guyi baru saja melangkah ke half step to empty god realm belum lama ini. Dia tidak bisa menahan tatapan dewa kera perkasa, yang merupakan dewa kosong. Wajahnya memerah dan jiwanya bergetar. Dia merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah darah. Raja Kera, apakah kamu tidak berlebihan? Apakah kamu pikir kamu bisa mengancam Raja Suku Kuno? Tiba-tiba, suara yang sangat tua terdengar. Seorang lelaki tua berjubah linen berjalan perlahan di udara. Setiap gerakannya beresonansi dengan langit dan bumi. Dia tampak baik tetapi memberikan perasaan yang tajam. Dia muncul di samping Guyi. Grand Elder, kamu di sini. Melihat kedatangan lelaki tua berjubah linen yang tiba-tiba, Guyi tidak berani gegabuh. Dia segera berdiri dan berbicara dengan hormat. Gu Tai Hong, apakah kamu sudah menembus ke tingkat dewa virtual? Kaisar Iblis Kera Suci sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Gu Tai Hong, yang duduk di samping Guyi. Bahkan kamu telah menembus ke alam dewa virtual. Karena aku lebih tua darimu, bukankah seharusnya dia juga menerobos? Kata Gu Tai Hong sambil tersenyum. Grand Elder Gu, saya tidak menyangka aliansi ini bahkan akan membuat Anda khawatir. Yu Huasen mengungkapkan senyum tipis. Tidak ada jejak perubahan ekspresi di wajah ilmiahnya. Gu Tai Hong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, Tidak, saya di sini bukan untuk bergabung dengan aliansi. Saya di sini untuk menghentikannya. Jika ketiga klan membentuk aliansi, klan Gu akan mundur. Menarik, perubahan ekspresi halus muncul di wajah tenang Yu Huasen. Grand Elder Gu, itu tidak baik untuk Gu klan Anda untuk mundur tanpa alasan di depan begitu banyak orang. Kami tidak mundur tanpa alasan. Adapun alasannya, pemimpin klan Gu telah mengatakan bahwa kami tidak mempercayai klan monster. Gu Tai Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu Tai Hong, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjebakku hanya karena kamu telah menerobos ke alam Dewa Kosong. Jika kamu membuatku marah, aku tidak akan memaafkanmu. Dewa Kera Perkasa memiliki temperamen yang berapi-api saat dia menatap Gu Tai Hong dengan mata merah darahnya. Kenapa, klan monster telah menjadi anjing klan langit? Apa aku tidak bisa mengatakan apa-apa? Klan Gu dan klan langit adalah musuh. Menghadapi anjing klan langit, Gu Tai Hong tidak mundur. Saat Gu Tai Hong dan Kaisar Iblis Kera Suci berdebat, penguasa Tanah Suci Kunlun, Kaisar Manusia, berkata, Tanah Suci Kunlun akan mundur dari aliansi ini juga. Kaisar Manusia, mengapa kamu melakukan ini? Yu Huasen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Aku percaya pada pemimpin klan Gu. Dia tidak akan menuduh klan monster dengan mudah. Kaisar Manusia memandang Kaisar Iblis Kera Suci yang marah dan berkata, Baiklah, baiklah. Baiklah, saya mengerti sekarang. Kali ini, kedua klan tidak tulus membentuk aliansi. Anda hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan klan monster dan mempermalukan kami. Kaisar Iblis Kera Suci dapat mengabaikan ancaman Gu Tai Hong, tetapi dia harus takut pada Kaisar Manusia. Kaisar Manusia bisa dikatakan sebagai orang yang paling menonjol di klan manusia. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Yu Huasen. Dia adalah satu-satunya kaisar di hati miliaran manusia maha kuasa. Pemimpin klan Gu, Kaisar Manusia, apakah kamu telah ditipu? Jika tiga klan tidak membentuk aliansi, kita akan dikalahkan oleh klan langit satu per satu. Saat itu, tidak akan ada tempat bagi kita di dunia dewa virtual, Yu Huasen menasihati dengan suara rendah saat pikiran melintas di benaknya. Yu Huasen, bukan pemimpin klan Gu dan Kaisar Manusia yang telah ditipu. Kamulah yang telah ditipu. Saat itu, Molohai, yang menyamar sebagai dewa virtual, berdiri perlahan dan berkata dengan lantang, Aku bisa membuktikan bahwa klan monster adalah anjing klan langit. Wow! Melihat Molohai yang secara terbuka mengungkap keras suci, tidak hanya orang-orang klan iblis yang tercengang, keras suci dan maha kuasa klan monster lainnya juga tercengang. Semua orang tahu bahwa klan iblis dan klan langit selalu berhubungan baik. Mereka bahkan pengikut dari klan langit. Munculnya klan iblis di pesta ketiga klan itu kurang lebih terkait dengan klan langit. Tapi sekarang, penatua agung dari klan iblis, Molohai, telah secara terbuka mengungkap klan monster. Ini membuat banyak orang merasa ada yang tidak beres. Molohai, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Keras suci berkata dengan agak marah. Tentu saja aku tahu apa yang aku katakan. Sen Daoksu mengabaikan tatapan marah keras suci dan berkata, Saya bahkan lebih jelas tentang kebenaran di balik aliansi tiga klan. Dalang sebenarnya di balik aliansi tiga klan adalah klan langit yang telah anda nyatakan lawan. Molohai, kamu punya nyali anjing besar. Kamu benar-benar berani memfitnah kaisar ini. Aku tahu kamu telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Kera ilahi meraung dengan marah. Yuhua Sen juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Penatua agung klan iblis menonjol untuk menuduh klan monster. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Apa yang terjadi pada tetua agung? Mengapa sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda? Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Tetua agung klan iblis menebak dengan tak percaya. Fitnah. Sen Daoksu tersenyum. Menurut rencana yang telah dia diskusikan dengan Ye Chen Feng, dia berkata, Kera Suci, apakah kamu berani bersumpah bahwa klan monstermu tidak berpihak pada klan langit? Oh benar, aku ingat satu hal lagi. Makam kekacauan sepertinya telah muncul di klan monstermu. Klan langit mendorong aliansi tiga klan di belakang layar. Mungkinkah mereka ingin menarik perhatian sehingga mereka dapat mengambil makam kekacauan untuk diri mereka sendiri? Makam kekacauan. Mendengar kata-kata Sen Daoksu, perhatian semua orang tertarik. Seluruh platform langit menjadi berisik. Makam desolate adalah makam paling misterius di seluruh alam semesta. Jarang muncul, tetapi dikabarkan bahwa peluang keberuntungan yang tak tertandingi di dalam makam desolate tidak lebih buruk daripada jalan langit berbintang kuno. Siapapun yang bisa mendapatkan peluang keberuntungan di dalam makam desolate akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjadi dewa daripada yang lain. Makam kekacauan benar-benar muncul di klan monster. Kaisar manusia memandang Molohai dengan mata berbinar. Itu benar sekali. Ini juga alasan mengapa klan langit diam-diam mengendalikan klan monster. Mereka ingin menyegel klan monster dan mengambil makam kekacauan untuk diri mereka sendiri. Sen Daoksu menganggup dan berkata, Molohai, menurutku kamu gila. Aku akan membunuhmu hari ini. Kra ilahi bingung dan jengkel. Dia hendak membunuh Molohai, yang menyamar sebagai Sen Daoksu. Apa, apakah kamu marah karena identitas aslimu terungkap? Gu Taihong berkata dengan suara rendah saat dia berdiri di depan Dewa Kera Perkasa, yang kekar dan memancarkan tekanan fisik yang kuat. Kaisar Kera, karena rencananya telah terungkap, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Ayo bunuh mereka dulu. 1930 Fathian Zhu Fathian Zhu sangat terkenal di perlombaan langit. Banyak orang mengenalnya. Penampilannya menegaskan bahwa monster Aceh telah bergabung dengan Sky Rache. Fathian, bukankah kamu sudah berjanji setia pada bocah manusia itu? Mengapa kamu di sini? Kelopak mata The Sky Ufolding Divine Ape berkedut hebat. Dia memutar matanya yang berwarna merah darah dan memelototi Fathian, yang tiba-tiba muncul. Sekarang, dia akhirnya tahu bahwa ada seseorang di balik semua ini. Orang itu kemungkinan besar adalah Ye Chen Feng, orang yang menyelamatkan Ras Naga. Baiklah, Kaisar Kera, berhenti bertindak. Pemimpin kami menyuruhku untuk memberitahumu bahwa rencananya telah berubah. Dia ingin kamu segera pergi. Fathian Zhu berkata dengan keras. Dengan itu, Fathian Zhu terbang keluar dari Castle in the Sky tanpa ragu-ragu. Ketika dia terbang keluar dari Castle in the Sky, dia menghilang secara misterius seolah-olah dia telah menguap. King Tian, apa yang harus kamu katakan sekarang? Gu Yi dan Ren Huang berdiri dan memelototi Dewa Kera yang tinggi dan kokoh saat mereka berkata dengan marah. Wajah Yuhu Asen menjadi gelap. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ayo pergi, King Tian, karena mereka tidak ingin membentuk aliansi, lupakan saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpenampilan biasa dengan jubah abu-abu tua berdiri di sudut yang tidak mencolok. Dia melangkah ke udara dan tiba di sebelah Dewa Kera yang marah. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Ras kuno dan Kaisar manusia akan menggunakan kesempatan ini untuk menekan Dewa Kera dan melemahkan ras monster sehingga mereka dapat bertanya tentang makam desolate. Huh, aku ingin mengambil ras monster. Kamu tidak bisa menghentikannya. Tria tua berbaju abu-abu itu mendengus dan berkata dengan sombong. Apakah begitu? Lalu biarkan aku melihat apa yang Anda mampu. Kaisar manusia mendengus dan tidak mundur. Saat kekuatannya semakin kuat, banyak naga emas keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya. Mantra Kaisar Sembilan Naga Melihat sembilan naga emas di sekitar Kaisar manusia, lelaki tua berbaju abu-abu itu tidak mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Baiklah, biarkan aku melihat kekuatan mantra Super Nomor Satu Tanah Suci Kunlun. Seng Su Senior, ayo pergi. Setelah berhasil menghancurkan aliansi antara tiga ras, Ye Chen Feng tidak bertahan lama. Dia segera memanfaatkan kekacauan itu dan terbang keluar dari platform langit bersama Sen Daok Su. Menyapu pandangan ke arah yang ditinggalkan Ye Chen Feng dan dua lainnya, tetua berpakaian abu-abu itu melihat, dan segera tiga pria lain yang tampaknya biasa mengikuti mereka, meninggalkan kota Senggu Kuno yang kacau. Sembilan Naga Hancurkan Kutub Sementara lelaki tua berjubah abu-abu itu terganggu, penguasa manusia segera memanfaatkan kesempatan itu. Sembilan Naga Emas di sekitarnya menyerang pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi sembilan garis cahaya kemasan dan menyerang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melukainya. Ruang Kehancuran Sembilan Naga Emas yang mengembangkan wawasan daumen dalam menyerang. Ruang di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba hancur. Power of Destruction yang menakutkan terus-menerus menghancurkan sembilan Naga Emas, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Tingkat Kedelapan Dari Hukum Tata Ruang Penguasa manusia memandangi ruang yang terus hancur di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Cahaya kemasan menyelaukan bersinar dari telapak tangannya. Dengan lambayan telapak tangannya, ruang yang kacau itu terbelah oleh cahaya pedang yang tak tertandingi ini. Itu memotong ruang destruktif yang menghalangi sembilan Naga Emas dan menebas pria tua berjubah abu-abu itu. Melihat cahaya pedang yang tak tertandingi ini menebas tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, tubuh lamanya tiba-tiba mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Waktu di depannya tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, dia menyatu dengan kekuatan ruang yang kuat dan meledakkan pukulan ke cahaya pedang emas yang telah membelah ruang, langsung menghancurkan cahaya pedang emas. Kamu, kamu adalah surga dewa tertinggi. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu menghancurkan cahaya pedang emas dengan satu pukulan, hati penguasa manusia berada dalam kekacauan. Melalui perubahan dan wawasan dao dari pukulan itu, dia samar-samar menebak identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Surga Dewa Tertinggi Begitu suara penguasa manusia jatuh, mata hampir semua orang terfokus pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dewa Tertinggi, pemimpin klan Sentian, dikenal sebagai orang nomor satu di alam dewa kekosongan. Dia adalah orang di seluruh alam semesta yang paling mungkin menjadi dewa. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Aku tidak menyangka kamu mengenaliku. Pria tua berjubah abu-abu yang tampak biasa itu tersenyum sedikit. Cahaya ilusi di tubuhnya menghilang, menampakkan wajah setajam pisau. Matanya yang dalam mengungkapkan tampilan yang mendominasi. Supreme Godiaven, saya tidak berharap Anda datang. Aliansi antara tiga klan kami gagal. Skema Anda tidak berhasil. Apakah Anda kecewa? Meskipun kekuatan Supreme Godiaven menakutkan, penguasa manusia juga memiliki kartu trufnya sendiri. Dia percaya bahwa pada akhirnya akan sulit bagi surga dewa tertinggi untuk membunuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka aliansi kali ini akan dihancurkan oleh semut. Supreme Godiaven berkata dengan ekspresi tenang, namun, Anda membentuk aliansi di depan semua orang dan ingin melawan kelantian saya. Bukankah saya harus memberi Anda pelajaran yang menyakitkan? Huff, jika tubuh aslimu ada di sini, kamu akan memiliki kekuatan. Sayangnya, kamu hanya tiruan sekarang. Mata dalam soverein manusia menembakkan miliaran sinar cahaya, melihat melalui realitas Supreme Godiaven saat dia berkata dengan suara rendah. Haha, tiruan dewa ini masih bisa menghanyutkan kalian semua. Supreme Godiaven tertawa dengan angkuh dan berkata, King Tian, cepat bawa orang-orang dari klan iblis dan pergi. Serahkan orang-orang ini kepadaku. Aku akan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Baiklah. Dewa kera menyembah surga dewa tertinggi dan segera meninggalkan panggung langit bersama orang-orang dari klan iblis. Ancaman klon Supreme Godiaven terlalu besar, sehingga penguasa manusia, Gu Tai Hong, dan yang lainnya tidak menghentikan mereka. Mereka siap untuk berurusan dengan surga dewa tertinggi dengan sekuat tenaga. Kalian semua, datanglah bersamaku. Kuharap kekuatanmu tidak mengecewakan dewa ini. Meskipun surga dewa tertinggi di depannya hanyalah tiruan, nadanya masih sangat arogan. Dia sama sekali tidak menempatkan kedua penguasa manusia dan Gu Tai Hong di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Pupil Human Soverein berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Harta Karun Sekte Kunlun Secret Ground, pedang penguasa manusia, yang bersinar dengan cahaya kemasan, muncul di tubuhnya. Ketika penguasa manusia memegang pedang penguasa manusia di tangannya, auranya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Kiraja yang deras menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang dalam beberapa mil bergetar. Ketika penguasa manusia memanggil pedang penguasa manusia, dewa kekosongan Gu Tai Hong dari Raskuno dan Yuhu Hwasen juga memanggil artefak dewa kekosongan mereka yang kuat. Melihat tiga artefak dewa etiril yang dapat menekan segalanya, yang maha kuasa di platform langit ketakutan setengah mati. Mereka takut akan tersapu oleh kekuatan destruktif dari tiga artefak dewa etiril dan kehilangan nyawa mereka. Memotong. Dengan pikiran, penguasa manusia menebas dengan pedang penguasa manusia di tangannya. Pada saat yang sama, Gu Tai Hong dan Yuhu Hwasen juga menggunakan artefak dewa etiril mereka yang kuat untuk menyerang klon surga dewa tertinggi. Mereka ingin bekerja sama untuk menghancurkan tiruannya dan menyerang balik surga dewa tertinggi. Namun, klon Supreme Godi Avent terlalu menakutkan. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan kehampaan dan berubah menjadi langit dan bumi. Dia meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memblokir serangan dari tiga artefak dewa etiril. Ledakan. Tiga artefak dewa etiril hancur pada saat yang sama, menghancurkan segalanya. Platform langit yang mengambang di udara menjadi debu dan seluruh kota sage kuno terguncang. Pertempuran ini telah mengejutkan seluruh Void Godwald dan menarik perhatian semua orang. Pertempuran ini begitu sengit sehingga akan dicatat dalam catatan sejarah. Sama seperti klon Supreme Godi Avent menggunakan kekuatan supernya yang tak terkalahkan untuk berubah menjadi langit dan bertarung melawan tiga dewa etiril dengan artefak dewa etiril, Ye Chen Feng dan Shen Daoxu meninggalkan kota sage kuno yang kacau dengan kecepatan kilat. Mereka siap melewati lubang cacing dan menuju ke laut kematian.